Dikeluarkan menjadi tabel XLS ya Atau format yang lain yang teks CSV misalnya Terus diunggah lagi ke picture yang tadi Kan dapet DOI Akibatnya apa Bapak Ibu Kalau misalnya mau menulis itu pada makalat yang berbeda-beda Kan jadi bisa Design aja DOI nya kan Jadi lama-lama disertasi Bapak itu Nanti bisa cuma 80 halaman Karena metode tadi dijelaskan Rinci itu ada juga platform yang Yang isinya khusus metode Ada Namanya protocols.io itu ada juga Jadi metode Bapak tadi Literatur game-nya didetilkan disitu Pak Step-stepnya Dapat DOI Nanti makalah Bapak Eh disertasi Bapak Cukup menjelaskan singkat Terus kemudian Lebih lengkap dapat dilihat di Makalah ini ada DOI nya Nanti orang klik kesana Jadi banyak lampirannya ya Pak Enggak jari Ini guys saya tahu karena saya muli Karena yang begini memang tidak Tidak bisa di Saya tahu karena saya mencari Dan seterusnya Jadi apa namanya Kriteria makalah mana yang mau dianalisis lebih dalam Itu terserah Bapak Ibu Asal ditulis Itu lumayan Jadi apa namanya Paragraf ya Ini juga sama Nah Ini sekarang saya copy paste kan Tulisan isteri saya Nah ini Kan tadi saya bilang metode B2 harus ditulis kan Nah ini ditulis disini We conducted a literature search In four electronic databases Kan gitu Ini kan bahasa Inggris ya Kami melakukan Ya kan Pencahayaan literatur Dari empat database Google Scholar Skopus Bos dan seterusnya Ini kalau gak bisa ditulis kan Gak akan jadi kalimat itu Ya kan Nah Four papers published in English language Coba ya Ini bukti juga ini Bahwa peneliti Ini kan walaupun isteri saya orang Jakarta Tapi kan dibimbingnya di Australia Tapi coba dilihat ini Artinya kan di orang bule Bisa dibilang begitu kan Sebentar Four papers published in English language Jadi untuk makalah-makalah yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris Dia menggunakan database 4 DG Kan begitu Ini Ini Skopus ya Global Health and Web of Science Nah From early years until March Nah ini juga ditulis Hasil pencarian Bapak itu paling tua tahun berapa Google Scholar kan ada kan Paling baru tahun berapa Jadi kalimat kan Ya Kemudian dan seterusnya Nah ini The search in math line Used in the following keyboard Nah Keywordnya ditulis Satu keywordnya apa Overweight and Obesity Dan gitu ya Dan seterusnya Ini or Kalau or juga ditulis Dan seterusnya Nah Kemudian misalnya Mulai masuk kata kunci mataram Nanti kan Lokasi mulai masuk Jadi kalau ini umum kan Obesitas dimanapun Nanti lama-lama Mulai muncul Indonesia Southeast Asia Muncul Kenapa Sampai ke internasional Karena dia Urusan obesitas Di anak kecil Ininya risetnya Jadi dia harus tahu Internasional seperti apa Regional Southeast Asia Seperti apa Indonesia Seperti apa Kota-kota besar Di Indonesia Seperti apa Dan ini Dan seterusnya Nah We also Identify papers Written in Indonesian language Jadi orang luar negeri pun Kalau meneliti tentang Indonesia Ya pasti nyari makalah Bahasa Indonesia Jadi saya khawatirnya apa Sitasi bapak ibu itu rendah Bukan karena Tidak dibaca oleh orang asing Dibaca Tapi yang malas membaca Orang Indonesia sendiri Nah ini kan dia Dipimpin orang hule Dan saya kalau Skype itu kan Setiap minggu Setiap Seminggu dua kali Dia Skype Jadi kan saya dengerin Jut nama Nama si saya Jut jangan lupa ya Cari makalah Bahasa Indonesia Itu di awal-awal Itu saya selalu dengerin Jadi sekarang Jangan bilang ke saya Bahwa Menulis dengan Bahasa Indonesia Menghilangkan potensi Dibaca oleh orang Asing Dia pasti akan mencari Upaya Kalau memang Makalah kita itu Berkaitan dengan Yang dia tulis Oleh karena itu Jujur makalah Harus ada lokasi Itu yang penting Supaya orang hule pun Kalau mau meneliti Indonesia Ya dia keluar Kata kunci Indonesia Bandung keluar Buhinya gini Orang ubi Nulis tentang Obesitas di Bandung Dibaca Dia pasti melakukan upaya Gak mungkin gak Kan sekarang ada Google Translate Dan apa susahnya sih Menghayat orang Indonesia Untuk men-translate Ke Inggris Gak susah buat mereka Kalau memang makalah kita Bermanfaat Berdiam Gitu ya Jadi Saya mestinya Membicara ini Naik Mimpi Nah jadi Seperti itu Jadi saya sekarang punya Banyak cerita Begitu ya Jadi saya posesikan Istri saya itu Orang bule Yang ditemping oleh Orang bule juga Sedang sekolah di luar negeri Meneliti di Indonesia Nah ini Jadi ini saya Membicara Untukkan aja Jadi National Institute Of Health Research Ini ada E-Journal Punyanya D-Cast Ya Ada juga disini Kemudian Website Jadi jangan bilang Website itu Tidak bisa disitasi Ya Jadi kalau Bapak Sedang membimbing Satu S2 Jangan itu bilang Website tidak bisa disitasi Apalagi Website kantor Ya kan Website institusi Kalau website pribadi Nah itu harus Di-runote lagi Begitu Orang ini Berreputasi Kredibel tidak Bukan berreputasi Kredibel Tapi kan belum tentu terkenal Ya kan Kredibel tidak Nulis blog ini Dia Memang Yang dia sampaikan Ada buktinya Tidak Kalau memang bisa Kenapa Tidak disitasi Ya Saya tunjukkan ya Bahwa blog itu Sudah Tidak Sudah 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 Mestinya Sudah bisa disitasi Saya tunjukkan Misalnya Ini Karena saya senang Programming Saya tunjukkan Ini ada Profesor di Melbourne Yang Yang dia Menulis Apa Hasil penelitiannya Itu sebagai blog Kita senang Programming Ada program Statistik Yang perlu Nah Dia Nulis Ini Publication Nah Kemudian Ini Book Book chapter Nah Ini Buku Ini Ya kan Dan Bukunya Dia tulis Saja Sebagai PDF Ada versi Online-nya Juga Yang HTML Dan di blog Dia Coba Bapak Ibu Lihatnya Nah Misalnya Ya ini Artikel ketikannya Seperti ini Ya kan Jadi Apa namanya Bisa 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 Di Ini Bisa Dites Misalnya Ini Buku ini Kalau Diklik Masuk Kemana Nah Ini Free Free Ebook Jadi Sekarang Kalau Bapak Ibu Ditawari Saya juga Sudah Mau Ditawari Oleh Penerbit Ini Kebetulan Penerbit ITB Tapi Saya Ditawari Bukan Penerbit ITB Saya Bilang Boleh Enggak Buku Ini Dibikin Dua Versi Versi Yang Apa Adanya Yang Kita Dileot Oleh Mereka Boleh Bebas Saya Pakai Misalnya Saya Taruh Di Sini Tapi Versi Yang Dia Layout Menjadi Buku Dijual Juga Sebagai Buku Yang Tercetak Nah Saya Ingin Ngetes Boleh Tidak Eh Mau Tidak Karena Pada Dasarnya Sebenarnya Orang Yang Senang Pegang Buku Dia Pasti Akan Beli Buku Dia Nggak Akan Cuka Pake Jadi Tolong Itu Kalau Ditawari Ini Padahal Isi Bapini Sebenarnya Sama Persis Tuh Ya Sedetil Ini Statistical Ini Masa Begini Misalnya Bapak Ibu Lagi Menganalisis Statistik Jadi Masa Kayak Gini Tidak Dikutip Dari Buku Profesor Gitu Kan Cuman Bukunya Itu Ada Dua Versi HTML Online Dan Versi Tercetak Kan Terus Ya Nanti Ini Kita Bihat Jadi Output Riset Itu Bukan Hanya Laporan Dan Itu Yang Harus Dibuka Oke Dan Seterusnya Nah Ini Complete List Of Sources Jadi Complete List Daftar Lengkap Dari Makalah Yang Berhasil Dijari Available In Supplementary Table 1 Jadi Tabel Tambahan Nomor 1 Nah Ini Ini Masih gaya Lama Si jurnal Itu Kalau Gayanya Sudah Baru Maka Ini Sebenarnya Adalah DOI DOI Dari Daftar Makalah Yang Diunggah Ke Repository Tadi Kan Sama Aja Ya Jadi Seperti Itu Nah Nanti Lama-lama Pak Mahmud Itu Bisa Pak Mahmud Terus Bisa Membuatnya Lama-lama Ini Mind Map Ya Ini Kebetulan Pakai Software Gratisan Tapi Sebenarnya Pakai Tangan Juga Kan Bisa Jadi Misalnya Metode Misalnya Ini Filtering Jadi Ini Proses Pencarian Makalah Juga Bisa Dibuat Begini Filtering Bagaimana Berdasarkan Subject Berdasarkan Author Apel 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 Titel Database Apa Saja Dataset Bisa Membuat Seperti Ini Nah Lebih Nanti Hasil Akhirnya Juga Bisa Seperti Ini Jadi Misalnya Penelitian Penelitian Tentang Daerah Aliran Sungai Cikapundung Di Bandung Itu Bisa Dikategorikan Menjadi Analisis Sifat Fisik Kimia Sosio Ekonomi Dan Nanti Lama-lama Bisa Jadi Seperti Ini Jadi Apa Namanya Kata Kunci Tadi Setelah Lihat Makalah Nanti Bisa Diklasifikasikan Jadi Seperti Ini Nah Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Tulis Dan Ini Saya Bikin Blognya Ini Ini Kan Nggak Bari Nih Nah Kemudian Saya Jelaskan Simbol-simbolnya Apa Metodnya Diteral Review Dan Nanti Di Suatu Saat Juga Bisa Jadi Makalah Kalau Sudah Nganggu Saya Pertanyaannya Kapan Nganggu Tapi Kan Setidaknya Sudah Ada Cicak Jadi Mulai Sedikit Sedikit Ditulis Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Ini Intinya Bapak Ibu Hari Sabtu Besok Itu Kurang Lebih Harus Bisa Membuat Ini Mau Pakai Tangan Atau Pakai Software Kalau Mau Pakai Software Itu Ada Premine .org Gratis Ada Versi Windows Bisa Versi OS X Yang Pakai Mac Atau Yang Pakai Linux Ada Atau Free Plain Kalau Tidak Sama Nah Outputnya Bisa Disave Sebagai PDF Bisa Disave Sebagai Gbag Bisa Disave Sebagai PNG Jadi Buat Buat Seperti Ini Kalau Mau Pakai Software Yang Online Pun Banyak Yang Online Kalau Ini Kan Harus Di Download Banyak Juga Versi Online Bahkan Ini Saya Kasih Tahu Satu Lagian Ini Online Tidak Ada Versi Offline Mind 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 map Bukan Mind map Mind map Ini Ui Ini Bahkan Bagusnya Kalau Bapak Ibu Membuat Mind map Sudah Jadi Itu Bisa Ditranslate disin menjadi powerpoint bisa jadi kalau bikin powerpoint itu sudah ada di kepala kan urutannya bagaimana nah itu nanti bisa di drag nanti bisa jadi powerpoint jadi jangan pakai powerpoint tinggalkan itu Microsoft Office nah kalau mau nanti panduannya bisa di klik disini bisa dibaca ini semuanya ada linknya bisa di klik nah sekarang oke sekarang kita mundur dulu mundur lagi sebenarnya yang saya sampaikan tadi ada gambar-gambar seperti ini terus mundur ini sudah jadi yang saya sampaikan tadi itu saya slide-slide ini kan gunakan database yang berbeda-beda kemudian tujuannya apa sih literatur literatur search ya ini untuk memberikan dasar-dasar kain tv jadi untuk membuat pikiran kita itu nah ini untuk memperjelas sikit memperjelas sikit kemudian nah ini juga penting ini literatur search jaman sekarang itu bisa digunakan untuk mencari data atau metode dari pihak ketiga yang nantinya mungkin kita sitir untuk kita pakai nah kan semakin gampang jadi kalau metode gak punya ya kita cari aja ini saya kasih contohin kalau di bidang saya itu ada namanya ini adalah sebenarnya dia bukan jurnal tapi organisasi yang menerbitkan data jadi yang disubmit ke sini tidak boleh makalah justru data jadi abstraknya itu hanya cerita tentang data latar belakang bagaimana diambil tujuannya apa selesai ini jadi ada yang bidangnya tentang ada gak yang disini yang bidangnya lebih fisik begitu biologi gak ada semuanya pendidikan ya sosial mungkin tidak tidak ada ini contoh saja tapi yang lain juga nah lama-lama ada pertanian ekologi dan seterusnya ya terutama geologi kalau saya ada geofisik ya misalnya semarang saya google aja semarang saya kebetulan pernah nah ini ternyata gak gak cuman saya gitu ya yang semarang ini kan groundwater semarang ini kan ini ada juga orang bule mengupload data tentang semarang tentang klimatologi nah kita kan selalu bilang gimana data klimatologi ini adanya cuma 20 tahun nah ini dia 1849 jadi saya kadang-kadang juga bingung bapak ibu bilang wah jangan ngirim-ngirim luar negeri nanti datanya di julian orang dia juga ngasih data kok gitu jadi bapak itu lalu berperasaan kak buduh ada tulisan yang lagi viral itu punya Pak Emeraldi pernah baca 2-3 hari ini di facebook di cerita ada ya dia bilang ya dia bilang skopus ya masih mirip-mirip skopus komersialisasi dan seterusnya ada contoh itu akan dicuri dari luar saya sebagian saya setuju sebagian saya tidak dan yang saya tidak setuju salah satunya yang tadi saya tak dicuri karena orang orang luar negeri juga ini bahkan sekarang bapak ibu ya kalau ingin tahu suara apa medan gravitasinya black hole ya kan itu sekarang disebarkan itu oleh yang membuat yang proyek limo ya kan jadi gravitasi itu ada suaranya ternyata ya itu juga disebarkan jadi sekarang masalah data disebar bukan masalah curi mencuri sekarang nah jadi apa yang saya lakukan disini kalau saya klik ini nah ini ini abstraknya ya tidak ada analisis sama sekali tidak ada analisis sama sekali nah apa yang saya masukkan disitu data ini ya event event apa koordinat kemudian apa saja yang diambil kalsium karena saya bidang saya hidrokimia kualitas air berapa jumlah datanya 1100 sekian nah bisa di download kalau mau html dilihat dulu boleh bisa nah ini tuh jadi bapak ibu kalau mau misalnya ada yang mungkin bidang karnik lingkungan mau menganalisis ulang data ini silahkan selama disitasi datanya jadi tidak perlu makalah saya yang disitasi paham ya jadi sekarang ini bapak ibu kan selalu berpikir mencitasi data adalah mencitasi makalah yang di dalamnya ada data itu kan tidak sekarang data bisa di split sendiri jadi output research sekarang itu data itu dianggap output research independent bisa di upload ke sini ya jadi akibatnya apa kan orang mencitasi saya mencitasi saya jadi naik GS google kelar saya juga citasinya jadi nambah kan begitu jadi tidak harus makalah tapi ini untuk bidang fisik untuk bidang sosial ekonomi pasti bisa juga banyak nanti saya tunjukkan contoh-contoh baik saya break sebentar kalau ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati